akhirnya gara-gara kalian nih aku beli bulu jembi boleh nggak sih ngomong jembi yo guys kembali lagi di channel FKR project jadi klinikin ada makanan yang viral banget ya itu makanan bulu apa nih ya dia adalah sebuah bulu tapi kayak kok bulu lagi maksud gua rambut gitu guys kok rambut bisa dimakan what the hell kalau kalian potong rambut ada nyangkut dimult itu kagak bisa ditulun tapi kok ini ada makanan berbentuk rambut-rambut apa nih kira-kira oke mari kita bahas oke jadi yang belum klik tombol subscribe atau baru mampil channel ini kalian harus klik tombol subscribe karena kita bakal ngebahas hal yang lagi viral kalau kalian klik tombol subscribe kalian udah men-support channel ini untuk upload setiap hari langsung aja klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis langsung mulai videonya let's go sebelum kita melanjutkan video tentang ngebahas rambut jadi makanan ini bukan dari Indonesia guys makanan dari luar dan kalau orang luar kita nonton versi orang luarnya dulu nanti versi ke Indonesia temen-temen jadi kita lihat ya mukbang rambut ini temen-temen kita lihat ya kalau dikasih air panas enggak ini rambut rambutnya teksturnya sama loh guys kayak rambut kita apakah bisa dimakan gitu itu apa ketelen anjir gue nggak dikasih daun bawang rambut ya enak ya enak ya enak ya enak ya ini ez-te 별 bener kayak enak ya ini tes di bener kayak enak ya ini tersedia bener-bener kayak enak ya ini tes di rambut kusut ya oke ini versi luar dia gak ada rasa jijik, kita liat versi Indonesia sayur rambut coba ini nih, ini tuh namanya facay facay jadi dia itu adalah sayur sayur yang bentuknya kayak rambut kemarin tuh ini lewat di fvp gue timba mba gitu makan ini bentuknya kayak gini jujur bentuknya agak kayak jembi ya jembi jadi mari kita coba baunya apa tuh? aduh ini bisa dimakan gak sih bentuknya kayak gini bentuknya tuh kayak jembi gitu bener-bener kayak rambut kalo misalnya kalian abis keramas terus rambut oke gue kayaknya gak boleh ngomong kayak gitu soalnya kayak nanti gue enak gak ada wanginya tapi kalo di kayak waktu jembi teksturnya bener-bener kayak jembi oke oke what the hell is this? can we eat this? oh my god oh my god oh my god teksturnya kayak kayak apa? oh my god ew oke ini udah gue seduh pake air oh ini ini kayak mba-mba tadi ya jadi pake air gitu kan biar dia jadi luntur ya gitu oh my oh my god oh my god ini bener-bener kayak kalo misalnya kalian keramas terus kalian rambutnya rontok terus kalian bersihin kayak dari bolongannya itu bentuknya kayak gini gak? oh my god i'm gonna throw the fuck out oh my god i am going to free the fuck out gak berarti bahasa oh my god oke bismillahiru meneruhin gak ada baunya sih oh my god 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 teksturnya yang gue gak bisa ini bener-bener kayak rambut kayak gue makan rambut kayak gue makan rambut oke dia makan guys kayak bihun sih kayak bihun katanya oke gue gak akan ng-lip kamera karena gue kayak geli makan deh ketelan juga guys bukain ule oh my god oh my god no oh my god oh my god iuh rasanya kayak bihun rasanya gak enak oh rasanya kayak bihun tapi teksturnya oh hell no gue tau apa yang lo bayangin bang gue tau gue tau i know i know ya apa yang dia bayangin guys oke kita liat komennya sedikit review 20% oh my god 99% hehehe benernya gak sih ngakak banget please sumpah nih ngakak ini sayur ini sayur hehehehe oke dimaksa ya karena lagi ini sayur oke iya iya itu sayur buat ngaswa hehehe oh my god oh my god hehehe oke udah 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 komennya next kita lanjut video selanjutnya ya kalian pernah makan bulu jembi gak bulu jembi hehehe 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 bisa kebayang gak ini nyukurnya berapa lama anjir bener sampe dapet segini hehehe hehehe oh my god ini punya siapa aja dikumpulin jadi satu nih yang suka jatoh-jatoh di kamar mandi oh my god oh my god oh my god bercanda iya kalo orang Chinese bilangnya ini fach choy ya bahasa Inggrisnya black moss some people bilang ini alga but some people bilang ini jamur jamur jadi gak tau yang bener yang mana dan meh gak tau bahasa Indonesia nya apa biasanya kita makan ini kalo lagi cair atau capgo karena dicampur ke wohan chai atau gak makan ini pas lagi imlek nah jadi kayak gini bentuknya ya waktu meh kecil pertama kali liat ini tuh meh kan kayak popo apa anjir gak boleh tau boleh punya kecil oh popo itu artinya nenek ya ini apa kok bentuknya kayak rambut nah popo waktu itu bilang ini kerang kerang tapi my dad bilang bukan kerang soalnya ini bukan nyawa karena ini boleh dimakan sama orang vegetarian nyam hmm wah rasanya bentar bentar kok dia menikmati gitu menikmati gimana dia bener-bener lembut banget karena ini kan ditumis ya jadi asin-asin ya kayak rumput laut tapi sama sekali gak ada amis-amisnya bener-bener soft enak banget rasanya nyam lah ini mah menikmati ini anjir ada yang udah pernah cobain wacoy belum nyam anjir menikmati ya guys walaupun bentuknya kayak bulu jambi dan bulu kayak tita tapi ini bukan bulu jambi ya hehehe kalian pernah hehehe bentar nih gue orang liat pencarian gue di tiktok apa bulu jambi hehehe hehehe oke oke ike dimakan ya akhirnya gara-gara kalian nih aku beli bulu jambi boleh gak sih ngomong jambi oke biasa makan ini aku dulu kecil gak bisa dibuatin tapi ini emang suka ya karena bentuknya ini loh kayak bulu jambi iya kalau kamu gak cukuran satu setahun terus dicukur ya jadinya kayak gini nih mambunya ya apa-apa tengi-tengi ya kayak mambu buru kaki bulu jambinya so kok hireng kayak gini re ya ya gak ada rasai sih tapi teksturnya tuh ya eh hmm kayak ayo kemakan rambut gitu eh air panas dulu gitu iya jadinya tau sumpah sih kalau gue nyecepin itu gak repelan ga ya gila nih kayak saya gak lupa ngebesnya itu lu eee bu jamur bu siwit tapi katanya sehat jadi sama Chinese itu biasanya diolah jadi sebuah makanan tapi kis koyok bulunya tante kunti heheheheh gitu ya 100.000 penonton gue bakal beli deh iya gue bakal beli ini deh gue bakal nyobain cuma kalau rame kalau gak rame ya bantu like guys makan snack rambut apa yang dipikiran gue tau enggak bulu ketek gunduruo yang beli-beli di salon itu enggak coba bauin bulu ketek gunduruo tuh gimana tuh gunduruo yang merah gitu kak udah nggak jadi gua balikin bulu ketek lu dah kaya gomben sih sebenarnya baunya bukan yang kayak gini tapi tidak ada bau makanan ia sampai gue worry kak ini bisa Bismillahirrahmanirrah Nah ini gak ada rasanya sih cong Masih dikunyah Oh lu kemakan sih? Gua gak kemakan Geli Geli kayak ketusnya Gak bisa sih, gak bisa makan gua Ya maksudnya Bentar Ketusu tusu Ketusu apa tuh ga? Tanya gue ini beneran makanan atau bukan? Kayaknya gak gini deh cuy, kayaknya sup gitu gak sih? Coba ya kita sup ya Oke guys sekarang kita mau coba Masukin ke air hangat sup rambut Kita 100 ribu viewers Gue beli ini guys Lu tau gak yang udah di kamar mandi? Kayak udah di kamar mandi Kayak yang nyangkut-nyangkut di Kenapa sih setiap orang beli ini Kayak ngebayangin sesuatu gitu Di ini kan, di penyaringan itu kan Coba lu aja deh kan? Ini ide lu ya, nyoba-nyobain sini Mana tau pas dicampur Kayak nasi udh rasanya Kayak nori Ya coba lu Gak mau gua kebayang di kamar mandi Jadi ini Oke oke Kebayang di kamar mandi kakaknya Kamu abis ngapain kebayang di kamar mandi? Beneran ini si sayur rambut ini Kita bener-bener gak tau ini apa Tapi dari baunya aja udah aneh Kayak ini tidak meyakinkan untuk jadi makanan Sangat tidak rekomen banget Nilainya minus 10 per 10 Ya jadi nilainya abis Dan lo berapa ya? Itu sayuran loh kak Gue penasaran gue pengen beli Tapi gue harus nahan gak boleh Dan nilainya gue pokoknya 0 Thank you so much See you Bye-bye Bye-bye Kita lupa cokomen plot quiz itu rambut beneran Gue ngebayangin sih kalo misalnya rambut tuh rasanya Bener-bener nusuk-nusuk banget ya Kalo kalian pernah putang rambut dong Pasti pernah lah Terus rambut itu akan Oke skip 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 gak boleh ngebayangin Gak boleh ngebayangin skip Kita ke penjelasan dari abang ini aja ya Biar kagak penasaran Oke video pertama tertulisan Apaan tuh? Oke kita tonton ya Bingungkan itu apaan? Itu ternyata bukan tanaman guys Itu adalah sejenis bakteria Namanya adalah cyanobacteria Jadi bakteria berfotosintesis Dimandirin namanya adalah Fatshai Fatshai Atau sayur rambut ini tumbuhnya di gurun pasir Gurun pasir Arap dong Arap kan? Jadi kalo kita panen Kita harus pergi ke daerah Cina yang bergurun pasir Tapi ternyata pas dipanen terlebihan Itu daerah gurun pasirnya Malah bakal erosi guys gitu Jadinya pemerintah Cina Menahan sekali pemanenan dari sayur rambut ini Si cyanobacteria ini dimasak sebagai sayur Anjir Anjir ini gua gak ketelen sih kayak gini sih Sumpah sih Ini juga untuk menggantikan bihun Nama Fatshai Sayur rambut ini juga satu suara Dengan Fatshai Yang artinya makmur Gaya kung si Fatshai Gitu Makanya ketika kita makan Fatshai Itu juga ada hapan supaya kita semakin makmur By the way guys gua buka lagi linknya Cikuken Ya terutama yang basrennya tuh enak banget Ada di kain yang kuning Kalian bisa sekalian beli di video ini Dia menjelaskan rambut ujung-ujungnya Endos basren Apakah basren ini sebut ada rambut bang? Oke jadi kita udah selesai Ngebahas ngeriksen tentang makanan Bulu Jabi Kenapa setiap orang makan itu gua bayangin sesuatu Anjir gua jadi gua bayangin jadi Anjir gua ga bayangin sih Kalo misalnya gua terus beli terus gua makan Gua bakal muntah kayak apa ya Gua ngebayangin aja udah kayak ue ue anjir Yaudah lah guys Mungkin videonya selesaiin aja Bahwa itu Cayuran yang berasal dari Cina Dan tumbuh di gurun kasir Harusnya di Arab ada dong Tapi gua ga pernah tau di Arab ada Tapi Cina yang mengontopsi ya Ya gua heran Cina Semoga apa aja bisa dimakan sama dia Perasaan Mau itu tembu Mau itu apapun Bambu pun bisa dimakan sama mereka Ya mungkin videonya cukup sampai sini aja guys Disini gua Padli Sampai jumpa di next video Kalo disini salah kakata Mohon di maafkan See you Bye bye Bye